Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam Saudara, Anda bertanya-tanya penjawab episode 90, 0812, 2980, 9 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya mau bertanya bagaimana menghadapi anak yang indigo, soalnya teman saya anaknya umur 3 tahun tapi sering melihat yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Orang tuanya bingung Pak, bagaimana caranya? Terima kasih Pak, Tuhan berkati senantiasa. Mengenai anak indigo, suruh saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya. Apa itu indigo dan seterusnya. Tetapi anak umur 3 tahun ini saya tidak tahu dia indigo atau memiliki kemampuan bisa melihat roh-roh jahat atau roh-roh orang mati. Nah ini juga pernah saya, saya pernah ketemu anak seperti ini. Jadi sering bermain sendiri ketawa-ketawa dengan seseorang dan kalau pergi dengan orang tuanya sebelum dia pergi suka dada-dada. Nah akhirnya didoakan dalam nama Yesus, tutup matanya, didoakan, lalu dia tidak melihat lagi. Ada orang-orang yang sampai tua bisa melihat roh-roh jahat. Dan menurut saya itu perlu didoakan, ditutup dan tidak lagi melihat. Tidak perlu melihat begitu. Ya, saya kira cukup ini. Ya, 0812, 2839 dan seterusnya. Selamat Pak Eras, mau tanya masalah. Persepuluan apakah wajib? Kalau dana untuk persepuluan kita berikan untuk pekerjaan Tuhan yang lain misalnya untuk pembangunan gedung gereja, di Akonia, apakah boleh? Bagaimana menurut Pak Eras? Apakah saya kira-kira salah Pak? Tolong pencerahan ya Pak. Sebenarnya angka sepuluh persen itu angka yang diajarkan Tuhan untuk bangsa Israel, bukan untuk orang Kristen. Orang Kristen itu segenap hidup. Tetapi kalau angka sepuluh bisa dipakai, ya bagus, sepuluh dari hasil gaji Anda, Anda serahkan. Itu baik. Kalau Anda diberkati, Anda punya komitmen memberikan sepersepuluh, ya sepersepuluh diberikan aja. Lalu bagaimana dengan di Akonia dan lain-lain? Emangnya Anda nggak punya uang yang lain? Ada orang berkata, Pak boleh nggak perpuluhan saya, saya berikan untuk pendeta di daerah? Ya kalau memang uang Anda cuma segitu, Anda tergerak, ya sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi menjadi masalah ketika Anda masih punya uang, sepersepuluh itu mestinya diberikan di gereja di mana Anda mendapatkan pelayanan. Anda duduk di kursi gereja, ruangannya secuk, lampu nyala, dan semua kegiatan pelayanan need money. Butuh uang, Anda mesti memberikan persembahan di situ. Kalau nggak, 10% pokoknya Anda memberi. Sedangkan untuk yang lain, kenapa mesti Anda harus menggunakan uang perpuluhan itu? Makanya mestinya kita nggak ngitung-ngitung lagi untuk Tuhan. Yang pertama, pekerjaan Tuhan itu pekerjaan kita semua. Apakah itu di Akonia dan lain-lain, ya. Jadi, saya kira saudara mengerti maksud saya, ya, segenap hidup untuk Tuhan, Kalau komitmennya 10%, ya oke, berikan perpuluhan untuk kerja. Sedangkan yang lain, kan masih punya uang, ya kita gunakan uang itu. Kita habisi untuk Tuhan. Tentu keluarga itu harus dicukupi. Tentu tanggung jawab untuk orang tua, ya apalagi harus kita penuhi. Ya, tapi jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan buku-buku seminar Pak Eras dan juga CD lagunya. Ya, ini nanti akan bisa dibantu. Oke. 0812, 601, dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya sangat diberkati dengan ajaran Bapak yang saya dapat tiga tahun yang lalu. Seperti mendapat harta yang berharga, yang tidak ingin saya lepaskan. Kalau saya perhatikan setiap kata-kata yang ada dalam lagu-lagu yang Bapak ciptakan, itu sudah menggambarkan hubungan Bapak yang sangat melekat dengan alas jahat lama. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19, Bapak sangat giat menyampaikan kebenaran firman. Seolah-olah sudah tidak ada waktu lagi. Tanpa Bapak memperkenalkan rasa lalah. Asal banyak orang dapat kesempatan mendengar kebenaran yang benar untuk dapat bersama-sama masuk dalam kerajaan Allah. Ketika Bapak menyampaikan materi surga dalam Ekumen Bible Course, Bapak menyampaikan bahwa dunia sudah berada pada akhir dari akhir jaman. Saya, sejak saya dengar ajaran Bapak, saya senantiasa dalam perjuangan untuk bisa menyenangkan hati Bapak di surga. Namun masih belum bisa seirama dengan kehendak Bapak di surga. Perjuangan saya masih panjang, masih berusaha bisa menyenangkan Bapak di surga dari hari ke hari. Belum dari detik ke detik. Walau waktu geratangan Yesus sudah dekat, berarti saya tidak sempat lagi menyelesaikan perjuangan untuk bisa semeja bersama dengan Pak Eras di kerajaan Allah. Terima kasih Pak Eras. Oh, belum tentu. Saudara masih bisa semeja dengan saya, ya. Kita nanti khusus semejanya. Kalau bisa jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Dulu saya minta semeja dengan Tuhan Yesus, tapi lama-lama kurang berani. Yang semeja pasti Paulus, Petrus, gitu ya. Orang-orang hebat, ya. Kalau saya, apakah sampai kelas itu sih? Tapi mudah-mudahan saya di meja yang kira-kira masih bisa dilirik oleh Tuhan Yesus, ya. Dan Anda bisa bersama saya di meja itu, ya. Kecuali ketika saya duduk di tempat jauh, lalu Tuhan Yesus bilang, Eras, sini, dekat sini. Ah, keren. Kalau tidak ya, terserah Tuhan, taruh di mana. Yang penting menjadi anggota keluarga kerajaan. 0859-64275 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Saya sudah mendengar khutbah-khutbah dari Rehoboth sudah enam tahun terakhir. Pertama kali menemukan khutbah Pak Eras itu di Facebook yang di-share oleh seseorang. Awal mula saya jatuh cinta dengan khutbah Pak Eras. Itu ketika Bapak menyanyikan lagu di tengah-tengah khutbah dari Nasaret sampai Golgotha. Saat itu benar-benar menjiwai, saat itu Bapak benar-benar menjiwai lagu itu. Apalagi kemudian saya tahu bahwa lagu-lagu yang Bapak nyanyikan itu adalah ciptaan Bapak sendiri. Sungguh luar biasa semua lagu-lagu tersebut. Sangat berkualitas dari hasil pergumulan yang dalam dan mengerti kemurnian. Hampir setiap hari saya menemukan cuplikan khutbah-khutbah Bapak yang sangat berbeda dari pengajar lain. Sampai akhirnya nomor HP saya masuk ke grup WhatsApp dan tiap hari mendengar audio khutbah Pak Eras. Dan saya semakin kecanduan. Tidak ada hari tanpa mendengar khutbah yang dibagikan di grup WA. Tentu saja hampir semua khutbah Pak Eras di Youtube. Juga beberapa khutbah Pak Wiknyo Tanto sangat memberkati. Mudah dimengerti, murni dan alkitab ya. Tuhan tahu perubahan karakter dan paradigma berpikir saya. Program ini juga mewakili banyak tanda tanya dalam hati saya. Sudah terjawab, lewat Anda bertanya, alkitab menjawab. Sehingga saya tetap bertahan di gereja lokal walau tiap selesai kebaktian, hati saya dongkol. Karena pengajaran mereka ngacau dan salah. Yang saya heran, kenapa song leader, kenapa para song leader dan pendeta di gereja saya tidak mau belajar kebenaran? Kenapa ajaran mereka begitu-begitu saja hanya menekankan ritual beragama dan fokusnya? Hanya mujizat kesembuhan dan berkat duniawi seperti tadi. Seperti tadi ada altar kol. Cuma dua orang yang maju. Itu pun jemaat yang baru. Saya jadi tanda tanya apakah jemaat sekarang sudah lebih pintar dari gembalanya. Bukan itu yang mereka butuhkan. Jadi kontra karena yang boleh masuk ke dalam gedung gereja adalah yang sehat. Suhu tubuh 36. Kalau 37 pulang. Jadi ditembak kalau 36 masuk, 37 pulang. Nah kalau baru panas-panas di jalan ditembak, 37 bisa pulang. Dan saya sedikit kesal karena song leader berkata semua yang ada di sini adalah umat pilihan kita. Umat pilihan. Kita semua adalah umat pemenang. Berarti suhunya 37. 37 bukan umat pilihan. Aduh, ini lucu banget ya. Jadi yang 36 umat pilihan. Yang 37. Bukan umat pilihan. Aduh. Kan aneh ya Pak. Kemudian khutbahnya juga tidak jauh berbeda dengan umat. Tentang umat pemenang. Tuhan Yesus sudah menang segala sakit penyakit dan masa di kayu salib. Itu benar. Yesus sudah menang. Tapi kita kan belum menang. Ini mengikuti bahasa ya ini. Karena mahkota itu atau kemenangan itu ditentukan di akhir pertandingan. Sungguh kontradiktif. Sudah jelas-jelas yang boleh kebaktian masuk ke dalam gedung. Ada jemaat yang sehat. Lalu kenapa ada altar call bagi yang sakit. Berban-berat. Maju ke depan. Saya hanya sedih berharap adanya COVID. Kita semua yakin banyak waktu belajar kebenaran firman. Tuhan ternyata sungguh mengecewakan. Tidak ada perubahan sama sekali. Tapi saya akan menuruti pengajaran Pak Eras. Untuk jangan pindah gereja. Tetap jadi terang dimanapun kita ditempatkan. Terima kasih Pak. Oh ya. Oh ya. Tante saya, Bu Made, orang Bali. Pernah jadi murid Bapak. Dan pernah berjanjikan mengundang Pak Eras ke Bali. Karena tante saya tahu saya suka share-share kutbah Pak Eras di Facebook. Saya kira Bapak sekarang sangat sibuk. Tidaklah mungkin ada waktu menerima undangan tante saya. Tidak apalah nanti kita bertemu di LP3. Dan saya pastikan selamat sampai di sana. Biar ada kesempatan langsung bertemu Bapak dan berkata. Dan berkata, Anda lah yang menghantarkan saya selamat sampai di sini. Oke Pak Eras. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberi kekuatan sampai ke aris akhir. Ini mungkin tinggal di Bali kali ya. Aduh. Ya saya tidak bisa ke Bali dong. Ini kan ibu-ibu ya bahasanya ya. Aduh. Bapak-bapak. Ini lagu ini. Ini baik kedua dari lagu yang tadi disebutkan. Kemana pun cuakku ikut serta. Dari Nasaret sampai ke Golgota. Setiaku kesetiaanmu. Kemana pun cuakku ikut serta. Dari Nasaret sampai ke Golgota. Nah kalimat itu yang mungkin lagu itu ya. Kalimat berikutnya. Setiaku kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapak. Ini ibu ini lucu banget ya. Tahu Bapak ini lucu banget ya. Jadi yang masuk gereja harus 36. Kalau tidak 36 tidak masuk. Lalu berkata. Kita semua umat pemenang. Nah yang 37. Yang disuruh pulang bukan umat pemenang. Lalu kenapa kalau sudah umat pemenang. Artinya sudah sehat. Kok masih dipanggil siapa yang sakit. Jadi memang lucu ya. Yaudah lah kita diam aja lah bu. Ikutin saja khutbah saya ya. Oke. Lama-lama ibu mesti pindah nih. Kayaknya kalau begini kondisinya ibu stres. Terus di gereja itu. 08.12.34.632 seterusnya. Salam Pak. Saya sudah sekian lama mengikuti khutbah dan ajaran Bapak. Dan saya mendengar dari ke hari. Ada banyak perubahan dari apa yang Bapak sampaikan dari tahun ke tahun. Bahkan khutbah-khutbah dengan jurul yang sama. Ada tambahan dan pengertian baru. Serta penyingkapan yang luar biasa. Saya menangkapnya Pak. Bahkan saya pun mendapat makna yang lebih luas dalam khutbah Bapak. Karena muncul inspirasi sebagai perenungan itu. Kan tidak salah ya Pak. Karena ada berapa orang terlalu menciplak apa yang Bapak sampaikan. Dan akan nampak seperti meniru. Pak kalau dapat makna lebih dalam dari apa yang saya dengar. Dengan tidak keluar dari Alkitab. Tidak salah kan Pak? Tidak. Kan Tuhan akan membuat dalam pikiran saudara itu berkembang. Di pikiranmu itu akan berkembang. Jadi akan berkembang. Pak kalau dapat makna lebih dalam dari apa yang saya dengar dengan tidak keluar dari Alkitab. Tidak salah kan Pak? Tidak. Jadi yang saya sampaikan Anda terima berkembang di pikiran saudara. Kan Ruhurus pimpin saudara. Tuhan memberkati Bapak selalu terus maju Pak. Meskipun ada banyak orang yang tidak dapat mengikuti gerakan ini. Namun tidak sedikit pula banyak yang diberkati termasuk kami dan keluarga besar kami. Terima kasih kami atas apa yang kami dapat sekarang ini. Salam buat keluarga Bapak R. Sabdono. Salam juga buat keluarga. Ya puji Tuhan. Oke saudaraku 0895-326333 sekian. Salam Pak. Saya ikuti Sunday Bible Teaching tanggal 27. Bapak bicara tentang tabur tuai. Yang saya mau tanyakan kalau kita menabur dalam ketidak dewasaan kita. Kedalam ketidak dewasaan kita. Ketidak mengertian kita. Apa kita tetap menabur apa yang kita tabur dulu Pak? Dalam waktu mana kita belum dewasa. Nah Tuhan itu bijaksana sekali. Seperti kalau anak kecil kita berbuat salah. Karena dia masih kecil tidak tahu. Tentu cara kita menghajar anak beda. Eh gak boleh jatuhin gelas ya. Eh sini gak boleh. Coba kalau anak-anak bercanda ditegor. Udah umur 10 tahun jatuhin gelas. Oh bisa digampar. Beda. Tetap beda. Dalam ketidak dewasaan berbuat salah. Dengan ketidak dewasa. Sudah dewasa berbuat salah. Tentu beda. Tuwayannya. Ya. Oke. Puji Tuhan. Lagipula sudah harus tahu bahwa ketika belum dewasa. Sikap hatinya kan beda. Karena ketidak tahuan. Beda dengan tahu sengaja berbuat salah. Itu beda. Jadi Tuhan bukan hanya melihat kelakuan yang nampak. Tapi tindakan sikap hati orang tersebut. Kan begitu saudara. Ya. Oke. Jadi bukan hanya tindakan yang kelihatan. Yang harus dituai. Tapi sikap hatinya. 0838 06781 sekian-sekian. Salom Pak. Papa saya luar biasa aktif. Sampai di umurnya. Mau 90 tahun saat ini. Suka-sukanya sendiri. Pak saya gak sempurna hadapi papa saya. Oh iya. Ya sudah. Saya kan gak tahu nih. Papa saya luar biasa aktif. Sampai umur 90 tahun saat ini. Suka-sukanya sendiri. Suka-sukanya ngapain. Saya juga tidak tahu nih. Jadi sabar. Ingat ngadapin orang tua. Sabar. Orang tua salah. Jangan dihukum. Sabarnya harus super-per-per. Karena waktu kecil kita juga kurang ngajar. Orang tua sabar-bar-bar-bar. Oke. Tolong ya layani orang tua yang sudah tua. Makin pikun harus makin dimengerti. Jangan disakiti. Ya. Oke. Jadi orang tua makin tua harus dimanja. Dulu kita makin kecil. Sebelum kita dewasa. Kita. Lebih kecil lebih dimanja. Sekarang orang tua. Makin tua makin pikun makin. Atau lebih dimanja. Oke. 0813. Ripple 425. Dan seterusnya. Dari Jayapura. Salam Pak Eras. Kira-kira sejak tahun 2019. Yang lalu. Saya sudah mengikuti pengajaran Pak Eras lewat Youtube. Singkatnya melalui pengajaran kebenaran oleh Bapak. Hidup saya total berubah. Hidup suci. Hidup bertahun jawab. Dan langit baru. Bumi baru. Itulah yang menggerakkan hidup saya sekarang. Saya berjemaat di salah satu gereja di kota Jayapura oleh Ibu Gembala. Saya dipercaya untuk berkutbah di ibadah raya. Intinya melalui WA ini. Saya sangat rindu memiliki buku Bukarangan Pak Eras. Saya saat ini baru buku Financial Freedom yang saya miliki. Siap. Dari Jayapura siap akan dikirim bukunya oleh sekretaris saya. Oke. Ini pendeta nih ya. 0811 828 seterusnya. Pak. Tuhan kita memang dah siat. Mau tanya soal. Mau tanya ya Pak. Banyak orang mengatakan kita harus membumi. Mengingat masih hidup di bumi. Padahal Ferman mengatakan kita bukan dari dunia ini. Tapi kita ini warga kerajaan surga. Bagaimana harus menangani hal tersebut Pak. Thanks you. Thank you untuk pencerahannya. Bagaimana mengatasi hal tersebut. Ini kalau pakai bahasa biasa. Udah. Jangan pedulikan kata orang. Ya. Tetap kita hidup di dalam kebenaran. Ya. Kebenaran Tuhan saja. Jangan terikat apa kata orang. Yang penting kita benar di hadapan Tuhan. Prinsipnya. Jangan memperdulikan penilaian orang atas dirimu. Tapi perhatikan apa perasaan Tuhan terhadapmu. Amin. Shalom. Saya rutin mengikuti pengajaran Alkitab. Yang Pak Erastus. Pastor Erastus sampaikan online. Pastor sejak lama sebelum. Pastor sejak lama sebelum pandemi pun. Saya selalu ibadah online. Dan juga beri. Persembahan ke pendeta yang kurang mampu. Juga perpuluhan. Mengapa demikian ketika mau gabung di komunitas sering tersandung dengan tingkah dan kelakuan para pengerja dan gembalanya yang menyimpang. Sehingga terakhir saya memutuskan ibadah via online saja. Jadi. Pengajaran Pak Erastus sudah lama. Pandemi pun selalu ikut online. Dan juga beri persembahan ke pendeta yang kurang mampu. Juga perpuluhan. Karena ya waktu sebelumnya ikut persekutuan. Melihat kelakuan orang-orang Kristen dan pemimpinnya. Dia tersandung. Pastor. Apakah boleh jika tidak bergabung dalam komunitas. Namun tetap aktif melakukan pekerjaan Tuhan. Boleh. Tetapi tetap punya komunitas ya. Walaupun tidak di gereja itu. Bikin komunitas sendiri yang satu spirit. Tetap bayar persembahan perpuluhan. Dan kadang-kadang bagian sembahuan uang ke sekitar rumah. Untuk yang kurang mampu. Baca Alkitab dan rutin. Dengar kubah pastor-paster di online. Apakah itu berkenaan di depan Tuhan. Ini masalahnya bukan soal perpuluhan. Lalu bagi-bagi uang ya. Ini masalahnya ada apakah. Saudara memiliki batin yang benar. Bukan perpuluhan yang penting. Sikap hati yang benar yang dalam segala hal. Yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu yang penting. Ya. Kumuli ikuti Youtube khutbah saya. Nanti pasti akan tahu maksud saya ini. Ya. Pasti ibu tahu maksud saya ini. Ya. Atau sesuai akan tahu maksud saya ini. Ikuti khutbah saya terus. Bukan perpuluhan. Bukan sosial. Itu nomor dua. Tapi sikap batin kita terlebih dulu. Oke. 0812 75 10 1 dan seterusnya. Salom Pak Erastos. Saya dari TPI mau nanya. Apa ini TPI? Walaupun Bapak lambat balas. Saya akan sabar menunggu Pak. Enggak. Enggak lama. Ini langsung dijawab. Saya mendengar khutbah Bapak semenjak COVID. Karena itu rekomendasi dari guru pembina rohani saya. Pak Erastos sebenarnya banyak sekali ingin bertanya. Karena saya ikut agama Kristen hampir setahun saja. Sudah banyak mendengar khutbah Bapak. Walaupun bagi saya susah dimengerti. Tapi saya tetap mau mendengar. Ingin mengalami Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan Pak. Tengah malam saya bangun. Karena harus membalik badan suami yang masih koma. Setelah itu saya akan berdoa. Namun belum merasakan kehadiran Tuhan. Saya harus bagaimana Pak? Dan minta Tuhan memberi mimpi suami saya. Pun belum dikabulkan. Pak Erastos. Maaf jika pertanyaan saya masih seperti anak-anak. Semoga Pak Erastos bisa menjawab. Ya Pak. Tuhan memberkati Pak Erastos dan keluarga. Ini luar biasa loh. Ini suaminya sakit harus membalik badan suami. Kalau mau merasakan hadirat Tuhan ya. Memang kita itu hidupnya harus bersih. Yang kedua jangan berharap dunia membahagiakan. Dua ini paling prinsip. Lalu tekun duduk diam di kaki Tuhan menunggu hadirat Tuhan. Dan Tuhan akan memberi. Ingat ya hidup suci. Jangan terikat dengan dunia. Pasti akan membuat Anda menikmati hadirat Tuhan. Saya ikut sepenanggungan ya. Walaupun hanya dalam hati ya. Membalik suami yang masih koma. Aduh. Setia sekali Ibu. Ibu. Tuhan memberkati Ibu ya. Ini namanya Ibu Manda. Tuhan berkati Ibu. 0812 2671 Sekian-sekian-sekian. Terkait materi EBC 27 Juli Untuk kebangkitan orang mati yang pertama saat just bangkit Ada berapa perlu penjelasan. Semua orang yang hidup di PL yang saleh dan yang jahat Semua mati masuk seul. Berarti melakukan taurat maupun melanggar Semua dianggap sama ya. Ya. Siapa saja yang dibangkitkan pada peristiwa tersebut dan beberapa orang. Hanya orang saleh dan berapa jumlahnya tidak jelas. Mereka dibawa Tuhan Yesus kemana? Ke surga. Ke surga mana? Tempat yang sama Enoch, Samu, Enoch, Elia, dan Musa. Saya kira tempat itu. Tempat dimana tahtanya. Kenapa saya Yesus naik? Kok orang-orang gulis tersebut tidak ikut terlihat naik bersama Yesus? Tidak. Karena Yesus masih ada 40 hari di bumi. Mereka duluan. Apa tugas mereka di surga? Tidak jelas. Tapi kemungkinan mereka tua-tua yang ada di sekitar tahta. Kemungkinan. Berarti nanti saat kebangkitan orang mati bagi orang yang lama Sepertinya tinggal pemisahan saja ya Pak. Ya. Mereka akan datang bersama Tuhan Yesus menjemput kita. Tanpa penghakiman yang lama karena orang-orang sekarang sudah dibangkitkan. Iya betul. Yang tersisa otomatis masuk kehina. Iya. Jadi dia akan datang menjemput orang yang dibangkitkan yang benar. Orang Kristen yang masih hidup. Orang Kristen yang benar juga diubah dalam sekejap. Diangkat. Saya kira itu jelas kita akan masuk langit baru. Bumi baru. Ya. Banyak beberapa rahasia yang belum bisa disingkapkan. Dan saya tidak bisa menjawab penuh barangkali. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya masih terganggu soal Ibu Manda ini. Yang suaminya harus dibalikin. Tengah malam karena koma. Ini luar biasa Ibu ini. Dan baru satu tahun ya. Ikut agama Kristen ya. Hebat sekali. Ya Ibu tetap tekun ya mencari Tuhan. Pasti Una akan bicara kepada Ibu Manda nanti. Oke. 0822-30979 sekian-sekian. Dari Padi. Saya mau bertanya apakah Armageddon itu ada? Itu hari penghakiman Allah yang maha besar untuk malaikat yang jatuh? Apa kitab Henok itu rumah soal kitab yang diilami oleh Allah? Atau Henok menulis berdasarkan pengertiannya sendiri? Nah soal Armageddon ini nanti akan saya jawab. Dan soal Henok yang menulis bahwa akan ada Yesus akan datang dengan orang-orang salehnya. Akan saya jawab pada waktu saya membahas mengenai pengangkatan. Ya lebih lengkap. 0812-2163 sekian-sekian-sekian. Salam Pak Eras. Ajaran Pak Eras selalu berfokus pada langit baru-bumi baru meninggalkan kedagingan. Yang saya mau tanyakan bagaimana orang yang kehilangan pekerjaan karena harus pensiun. Sudah usia lanjut. Yang tidak mungkin cari pekerjaan lagi. Harus tidak memikirkan dunia ini. Kebutuhan untuk hidup, makan, minum, obat semua harus beli. Kalau nggak ada uang bagaimana orang bisa tidak memikirkan kebutuhan Yesus Mani dulu. Bagi orang yang punya penghasilan pasti bisa hidup nyaman. Bisa fokus menjalani ajaran Pak Eras. Tidak memikirkan dunia. Tapi bagi orang yang tidak punya penghasilan karena tidak pekerja lagi. Dan dia seorang wanita yang harus menanggung beban. Suami sakit Parkinson. Harus beli obat bulan. Bagaimana wanita yang harus memikirkan kebutuhan Yesus Mani dulu. Ini penanya tidak ngerti maksudnya pasti. Fokus langit baru-bun baru bukan lalu kita nggak bekerja. Kita harus bekerja. Memaksimalkan potensi. Tapi semua yang kita lakukan itu semua persiapan untuk kekekalan. Bukan bukan lalu kita tidak bekerja. Kita harus bekerja. Jangankan saudara saya aja bekerja. Cuma sekarang ini karena sudah waktunya saya tidak udah sibuk begini. Ya saya mulai tidak lagi mencari apa tidak lagi bisnis. Dagang apa, dagang apa. Sekarang udah berhenti ya. Nggak perlu. Udah cukup lah waktunya. Jadi salah loh. Fokus langit baru-bun baru lalu tidak kerja. Ya salah. Harus kerja. Anak-anak sekolah yang rajin. Kuliah harus selesai pada waktunya. Sesuai dengan apa namanya tahun yang harus dia selesaikan. Nggak boleh. Tidak bekerja dengan keras. Justru harus bekerja dengan keras. Cari nafkah dengan baik. Mengurus suami yang Parkinson itu. Cari nafkah. Dan seterusnya-seterusnya. Harus. Jadi kalau saya mengatakan fokus langit baru-bun baru meninggalkan kedagingan. Bukan tidak bekerja. Meninggalkan kedagingan artinya tidak melakukan sesuatu untuk kepuasan diri kita. Bukan melakukan sesuatu untuk kepuasan daging kita. Kita bekerja mengurus suami, mengurus istri, mengurus anak-anak. Itu tanggung jawab penuh. Kita juga bisa makan, makan enak. Tapi bukan makan, bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Bukan untuk mencari kepuasan daging. Tetapi juga menikmati tanpa terikat. Nah ciri orang yang hidup dalam kedagingan itu. Orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Orang yang hanya bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Orang yang meledakkan, orang yang memuaskan hawa nafsu, kemarahan, emosinya. Nah ini yang namanya kedagingan. Fokus langit baru-bumi baru artinya menaruh harapan kita di dunia akan datang. Sementara kita bekerja melayani suami, melayani istri, membesarkan anak-anak. Harapan kita hanya langit baru, bumi baru. Itu harapan kita. Dan itu yang merasa, yang membuat kita bersemangat hidup. Ya, menantikan kehidupan yang membahagiakan. Jadi kalau dikatakan, bagaimana untuk beli obat? Duh ya harus bekerja. Jangan berpikir dengan fokus langit baru-baru kita gak bekerja. Itu salah, itu sesat itu. Fokus langit baru, bumi baru justru harus bekerja. Karena di langit baru, bumi baru, kita masih bekerja. Man is a walker by nature. Orang itu adalah pekerja pada kodratnya atau dasarnya. Akan selalu pasti bekerja juga di langit baru, bumi baru. Sampai episode yang akan datang untuk memberkati. Terima kasih.